Intro Demi mencegah tindak kejahatan yang dapat merusak moral pemuda, pemerintah daerah Kabupaten Sambas yang dipimpin oleh Wakil Bupati Sambas Fahrul Rofi bersama TNI, Pori, Satpol PP, dan BNN Singkawang serta Ormas menggelar operasi penyakit masyarakat atau yang disingkat pekat di wilayah Kecamatan Sambas. Ada pun target sasaran dalam pelaksanaan pekat di Kecamatan Sambas ini meliputi lima desa diantaranya desa Pendawan, Sebayan, Lumbang, dan Durian. Selain Wakil Bupati Sambas, hadir juga mengikuti kegiatan pekat yang digelar pada Rabu Malam 28 September 2022 adalah Letkol Infantri Dadang Armada Sari. Operasi pekat ini adalah dalam rangka menertibkan aktivitas malam yang melibatkan pemuda dan upaya mencegah tindak kejahatan yang tidak dipandang dari segi hukum, melainkan dari segi kemanusiaan dengan memberikan himbawan serta teguran dan efek jera, sehingga tidak melakukan hal serupa di lain hari. Sebelum melakukan operasi pekat di lima desa yang menjadi target, kegiatan dimulai dengan apel terlebih dahulu, di mana menjadi Inspektur Apel Wakil Bupati Sambas, Fahru Rofi. Fahru Rofi dalam sambutannya mengatakan bahwa kegiatan pekat yang dilakukan pada kali ini merupakan suatu langkah yang luar biasa, serta merupakan keinginan yang telah lama ingin dilakukan. Lebih lanjut, Rofi menegaskan dilakukannya kegiatan pekat ini merupakan suatu kekhawatiran pemerintah daerah Kebupaten Sambas, di mana tingkat asusila serta kekerasan terhadap anak yang sangat tinggi di Kalimantan Barat yang patut menjadi perhatian semua pihak. Dirinya mengatakan bahwa operasi yang digelar ini adalah dalam rangka membela hak-hak kemanusiaan, terutama generasi muda di Kabupaten Sambas. Operasi pekat yang insya Allah kita laksanakan malam ini dan ini merupakan sebuah langkah yang luar biasa dan ini merupakan keinginan yang lama ya, sudah lama kita inginkan dilaksanakan karena kenapa hari ini Sambas sudah mencapai level yang kritis, kronis, sangat mengkhawatirkan kita kejahatan asusila tertinggi di Kalimantan Barat, kekerasan terhadap anak kita nomor 3 di Kalimantan Barat, narkoba kita tertinggi di Kalimantan Barat, dan ini kita tidak boleh tinggal jam saja. Ini bukan masalah hukum semata, ini bukan masalah aturan semata, tapi ini juga masalah kemanusiaan. Kita yang hadir malam ini ikut terlibat dalam membela hak-hak kemanusiaan. Selanjutnya Ngah Rofi, Sapaan Akrab Wakil Bupati Sambas mengapresiasi kepada semua pihak yang ikut terlibat dalam pekat kali ini dan berharap kegiatan ini akan rutin diadakan minimal 3 bulan sekali di seluruh wilayah Kabupaten Sambas. Dalam operasi tersebut terjaring beberapa pemuda-pemudi dan para pelajar yang masih di bawah umur dan kemudian digiring ke Aula Kantor Bupati Sambas untuk didata serta diberikan arahan. Selain didata petugas, remaja yang terjaring operasi pekat tersebut mendapat arahan langsung oleh Wakil Bupati Sambas serta memberikan himbawan kepada mereka untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Dinas Kumimpo Kabupaten Sambas melaporkan. Terima kasih telah menonton!